Viral cerita fans ketemu langsung dengan Nagita Slavine, kirain sama kayak di TV dan HP. Dikutip dari matama.com Viral cerita fans ketemu langsung dengan Nagita Slavine, kirain sama kayak di TV dan HP. Fans mana yang tidak bahagia jika bisa bertemu dengan idolanya secara langsung. Hal itulah yang baru saja dirasakan oleh salah satu fans Nagita Slavine di TikTok. Pemilik akun TikTok at strwbxrie.by bertemu dengan Nagita Slavine di acara The Girl Face. Nagita memang diundang untuk mengisi pembukaan acara pada hari Jumat kemarin. Fans tersebut merangkum momen pertemuannya dengan Nagita Slavine dalam video TikTok berdurasi sekitar 13 detik. Ia pun menuliskan kesannya setelah bertemu istri Raffi Ahmad. Ketemu mama gigi, kirain sama kayak di TV dan HP pas ketemu aslinya, tulis pemilik akun. Dalam tayangan berikutnya, fans itu menyebutkan Nagita Slavine ternyata lebih cantik dari apa yang dilihat di televisi ataupun media sosial. Ibu dua anak itu juga disebutkan sangat wangi. Cantik dan wangi banget, woy, lebih dari ekspetasi. Masya Allah, tungkasnya. Sambil menambahkan emoji menangis. Sejak dibagikan ke TikTok, cerita fans Nagita Slavine ini berhasil viral, ditonton lebih dari 800 ribu kali. Beragam komentar pun diberikan oleh netizen atas cerita tersebut. Bener kata Desta, gigi itu wangi banget, kata netizen. Bener kata Desta, gigi itu wangi banget, kata netizen. Emang banyak yang bilang yang udah pernah ketemu sama mama gigi pada bilang cantik plus wangi banget, ibu yang lain. Asli, mbak gigi emang wangi banget, wangi floral, enak gitu, seger, dari jauh udah kecium wanginya, cerita netizen. Pernah ketemu pas karnaval, pas keluar dari mobil, wanginya langsung ledak, parfum mahal, jadi gak puyeng, malah sangat suka, bungkas yang lain. Perihal Nagita Slavina yang selalu wangi, memang pernah diceritakan oleh Desta. Ia tak ragu memuji Nagita karena aroma tubuhnya yang sangat wangi. Waktu itu kan dia datang siaran sama gue di Prambors, nasir wangan jadi wangi, tutur Desta menceritakan momennya bertemu Nagita. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen like dan subscribe, supaya kalian tak tinggalan berita artis tanah air Indonesia.